Jumat sekalian, Refresing adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris Artinya menyegarkan Refresing adalah suatu kegiatan yang bertujuan menyegarkan tubuh kita dan pikiran kita Dari segala aktivitas yang menguras energi kita Jadi Refresing dibutuhkan untuk menyegarkan pikiran kita, untuk menyegarkan tubuh kita Refresing itu identik dengan jalan-jalan, identik dengan berwisata Ketempat-tempat karten tubuh, ketempat-tempat yang menyenangkan, ketempat-tempat yang indah dalam pandangan mata kita Nah, apakah Yesus pernah melakukan Refresing? Mari kita belajar dari Matius pasal 15 ayat yang ke-21 Di sini tertulis, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Tirus dan Sidon tidak termasuk dalam wilayah bangsa Israel Tirus dan Sidon itu masuk dalam wilayah bangsa Fenisia atau yang sekarang disebut Libanon Yesus menyingkir ke sana Itu berarti ini adalah tindakan yang secara sadar dilakukan oleh Yesus Ini adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Yesus Kota Tirus terletak 35 km 35 km di sebelah utara Gunung Karmel Gunung yang terkenal dengan Nabi Elia yang pernah membunuh 450 Nabi Baal di gunung ini Kota Tirus terletak di selatan barat daya dari Kota Sidon Kota ini merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai pada waktu itu Kota ini menjadi pusat perdagangan maritim, sumber air dan sumber kayu Banyak wisatawan yang datang ke Kota Tirus di kala itu Karena di sana ada hipodrom atau gelanggang pacuan kuda Orang datang ke Tirus karena tertarik dengan pacuan kudanya Dan ramainya kota ini Itulah Kota Tirus Kota yang berikut yang disebutkan oleh Yesus di sini Sidon Jadi Yesus tidak hanya mengunjungi Tirus Yesus juga mengunjungi Sidon Sidon juga adalah pusat keramaian kala itu Sidon merupakan ibu dari Kota Tirus Sidon merupakan bagian wilayah dari bangsa Penisia atau bangsa Libanon Ini merupakan Kota tertua di kala itu Sebab Kota Sidon didirikan 4.000 tahun sebelum Masihi Anda masih ingat kisah Nabi Elia membangkitkan anak dari seorang janda di syarfat Nah syarfat ini merupakan bagian dari wilayah Kota Sidon Kota Sidon merupakan kota yang sangat terkenal Nabi besar seperti Yesus Merupakan kota pelabuhan dan pusat perniagaan maritim dikala itu Di kala Yesus tampil di panggung sejarah dunia Kota Sidon terkenal karena tiga hal Yang pertama dia kota pelabuhan Yang kedua dia pusat perniagaan maritim di kala itu Dan yang ketiga di kota Sidon ada sarkofagus Yaitu tempat penyimpanan jenasa yang terbuat dari batu Ini adalah peninggalan saman megalitikum Saman batu tempoh dulu Nah saudara sekalian Jadi Yesus datang ke sana seperti wisatawan pada umumnya Yesus mendatangi pusat kota yang ramai di saman itu Yesus sedang jalan-jalan di kota itu Kita bisa katakan Yesus sedang refreshing di kota Sidon dan Tirus Pertanyaan kita sekarang adalah Mengapa Yesus harus jalan-jalan ke kota Tirus dan Sidon? Apa sesungguhnya yang terjadi yang membuat Yesus menyingkir dari tanah Israel? Jika kita melihat Matius pasal 15 Di sini kita membaca Ternyata Yesus berselisih dengan orang Parisi dan ahli Torah Orang Parisi adalah orang yang berpengaruh kala itu Karena ini adalah kelompok masyarakat yang terkenal dengan kesalahannya Sementara ahli Torah adalah kelompok manusia Yang sangat ahli dalam hal menafsir isi kitab suci Nah Yesus berselisih dengan orang Parisi dan ahli Torah berselisih tentang apa? Soal sepele, soal membasu tangan Adat istiadat bangsa Yahudi Sebelum orang makan dia harus mencuci tangan Jika dia tidak mencuci tangan dia najis adanya Nah murid-murid Yesus pada suatu ketika mereka lupa mencuci tangan Dan orang Parisi dan ahli Torah bereaksi dan menegur murid-murid Yesus ini Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus membelah murid-muridnya Yesus mengucapkan kalimat ini Bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan orang Apapun yang kita makan itu tidak menajiskan diri kita Tetapi yang keluar dari mulut itulah Itulah yang menajiskan kita Segala macam caci maki, fitnah, kata-kata kasar Itulah sesungguhnya yang menajiskan diri kita Disini kita melihat Yesus menantang Adat istiadat bangsa Yahudi Soal kenajisan Bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang Tetapi yang keluar dari mulut itulah Itulah yang menajiskan orang Perselisihan itu begitu sengit Terjadilah ketegangan antara Yesus Dan kelompok orang Parisi Dan ahli Torah Dalam ketegangan inilah Yesus mengambil keputusan Dia menyingkir ke Tirus dan Sidon Yesus mengambil kesempatan untuk jalan-jalan Ke pusat keramaian dunia kala itu Ke pusat pacuan kuda Dan pusat sarkofagus Tempat penyimpanan jenasa yang terbuat dari batu Nah sampai disini jelas bagi kita Yesus saja refreshing Yesus refreshing Yesus melakukan kegiatan untuk menyegarkan tubuhnya Dan menyegarkan pikirannya Refreshing itu dilakukan oleh Yesus Dan ini sangat penting Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Rutinitas itu bisa menegangkan syarat kita Dan menyesahkan pikiran kita Karena itu kita butuh refreshing Kita butuh keluar dari rutinitas Kita butuh Tirus dan Sidon Kita butuh tempat wisata Kita butuh dunia luar Kita butuh melenturkan ketegangan syarat kita Dan menjernihkan pikiran kita Keluarlah dari rutinitas Agar syaratmu tidak tegang Dan pikiranmu menjadi jernih Ada sebuah penelitian dari seorang peneliti yang bernama Vincons Orang yang punya waktu berlibur Atau melakukan refreshing Dia kecil sekali peluangnya Mengalami perasaan yang tertekan Perasaan yang tegang Dan perasaan yang lelah Dengan refreshing Semangat kita menjadi meningkat Refreshing dapat meningkatkan semangat kerja kita Dan membuat pikiran kita menjadi jernih Dan hati kita menjadi tenang Hidup ini singkat Aturlah waktumu dengan baik Ada waktu untuk bekerja Ada waktu untuk bersantai Ada waktu untuk refreshing Terima kasih telah menonton! Terima kasih.